Intro Nama dari Atta kembali di perbincangan banyak orang Tapi pada kali ini Atta bersama Aurel seakan-akan apa yang dilakukan oleh mereka berdua selalu salah Hal ini juga dimulai ketika Atta membuat konten yang sebetulnya hanya untuk bercandaan saja Tetapi isi konten tersebut seakan-akan sangat relate dengan kehidupan Fuji Jadi banyak orang mulai menyangka Atta menyerang Fuji Dan itu sudah saya bahas teman-teman dengan video covernya seperti ini Tapi ketika beberapa hari berlalu ketika Atta bersama Aurel melakukan suatu hal yang mungkin tidak pada umumnya atau tidak semua orang bisa melakukannya Dan ketika itu dilakukan banyak orang menilai bahwa mereka melakukan hal yang salah Hal apa yang dilakukan oleh Atta bersama Aurel Jika itu adalah pertanyaan dari teman-teman Sebetulnya Atta bersama Aurel sedang bermain DJ di tempat kediamannya sendiri Dan DJ itu adalah musik ya teman-teman Jadi seharusnya hal ini bukanlah hal yang bisa dipermasalahkan oleh banyak orang Tetapi karena DJ identik dengan hal-hal yang berbau haram Seperti minuman keras maupun obat-obatan terlarang Dan pada akhirnya komentar demi komentar negatif pun bermunculan ketika Aurel melakukan DJ di tempat kediamannya sendiri Seperti ada yang mengatakan Kalau Amina sudah besar Pasti Amina akan minta dugem bareng sama Mama Nur Di satu sisi ada juga komentar yang mengatakan Kita persembahkan DJ Haja Aurel Dan kata Haja ini merupakan salah satu seperti serangan ya teman-teman Dari netizen kepada Aurel Karena ketika Haja ada pun seseorang naik haji Seharusnya kelakuannya sudah benar Tetapi orang ini menilai Kalau orang itu masih memainkan DJ Itu bukanlah hal yang benar Menurut orang ini Makanya ada sindiran dengan berkata DJ Haja Aurel Hal ini menjadi hal yang cukup menarik ya teman-teman Seakan-akan apa yang dilakukan oleh Atta bersama Aurel Di mata fans selalu salah Padahal Atta bersama Aurel Sebelum mereka melakukan pernikahan DJ merupakan salah satu hal yang mereka tekunin Mungkin bukan Atta itu bukanlah hal yang bisa ditekunin oleh Atta Tetapi Aurel sempat melakukan DJ sebagai pekerjaan utama sebelum menikah bersama Atta Di satu sisi Atta ternyata juga bisa DJ juga teman-teman Walaupun mungkin tidak sepintar Aurel Jadi komentar pro dan juga negatif Ataupun pro dan juga kontra akan timbul Apapun yang dilakukan oleh Atta bersama Aurel Dan kalau boleh tahu bagaimana respon dari teman-teman Apakah teman-teman mempunyai komentar Yang setuju jika lo Maman Nur ataupun Aurel Melakukan DJ di rumahnya atau teman-teman tidak setuju Coba dong tolong tulis di kolom komentar Meskipun demikian Nama dari Atta merupakan seorang laki-laki yang sukses Baik dalam segi finansial Maupun sebagai seorang ayah Karena nama dari Atta selalu menemani kehadiran putrinya Dimanapun putrinya berada Walaupun Atta sedang bekerja ya teman-teman Seperti video ini Udah Bapak boleh pergi kerja ya? Mama Boleh kerja Bapak? Boleh Kenapa? Bukan apa? Obat Sama kayaknya kanan bukan obat Nah tunggu di rumah ya Kenapa? Jangan Kenapa? Bapak kerja dulu Besok kan kita mau ke acara hari Sabtu Iya besok Sekarang Bapak kerja dulu oke Bapak mau Tidak boleh kerja Bapak mau ngapain ikut bapak kerja? Bapak mau ngapain ikut bapak kerja? Tidak Bapak problems Gak apa-apa Gak apa-apa Lo ngapain emang? Tidak ada hatinya Tidak ada hatinya Tidak nenhum Lagi demam nih kemarin Oh jangan lenceng-lenceng yuk Kemat kerjanya ada yang begini